Komentar bijak Ardi Bakri tanggapi sikap Fuji Utami alias Fuji yang memutuskan tutup kolom komentar untuk sementara. Ardi Bakri berikan penjelasan bijak mengenai hujatan warganet yang tak perlu untuk dijadikan beban pikiran. Mungkin kita perlu cara untuk mengatasi situasi yang seperti ini. Seperti yang kita ketahui Fuji Anti Utami atau Fuji memutuskan untuk menutup kolom komentarnya di akun Instagramnya. Jika dibuka maka dia membatasi siapa saja yang boleh berkomentar di postingannya. Terbaru, Fuji mengunggah foto-foto sedang bersenang-senang dengan dua sahabat dekatnya sekarang yakni Erika Carlina dan Rachel Fennya. Namun dia membatasi kolom komentar postingan tersebut yang padahal biasanya bisa mencapai ribuan lebih. Hanya ada komentar-komentar bernada positif yang masih boleh nangkring di postingan adik ipar mendiang Vanessa Angel ini. Sementara itu, postingan-postingan sebelumnya banyak yang ditutup kolom komentarnya. Entah dengan alasan apa. Enak ya? Cuma 2-5 tahun. Tapi galak kehilangan orang tuanya seumur hidup, jika tanya begitu pedas membalas salah satu komentar netizen di postingan tersebut. Reaksi Fuji menuai pro-kontra. Ada yang menganggap wajar jika Fuji belum ikhlas. Sementara itu beberapa mencibir karena menganggap gadis 21 tahun ini munafik. Apalagi saat momen dirinya bersenang-senang dengan Rachel Fennya dan Erika Carlina muncul di sosial media. Fuji pun sempat beberapa hari tak muncul di sosial media juga setelah mengomentari kebebasan Jordi. Beberapa netizen jadi penasaran dengan aksi Fuji yang menutup kolom komentar hampir semua postingannya. Hal ini terlihat ada netizen yang nimbrung di kolom komentar postingan keponakannya, galaskai bersama akunnya. Langsung off-comment, atau dibatasin, e-komentar netizen. Belajar lagi rukun imannya Fuji. Gak ada di dunia ini orang yang ingin celaka, e-kata netizen menasihati. Kalau kita selalu menyalahkan diri sendiri atau orang lain, berarti kita bukan manusia yang beriman. Karena segala sesuatu yang sudah terjadi semuanya atas kehendak dan juga izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wei Fuji, jikata netizen lain. Namun beberapa membela Fuji dan menyebut jika mantan pacar Tarik Halilintar ini bebas melakukan apapun. Kasian emang jadi Fuji serba salah membal diri salah dia makin salah, e-komentar netizen. Bukan kasihan lagi. Heran aku sama orang-orang yang suka banget hate comment. Gimana cara berpikirnya? Gimana hati nuraninya? Penasaran realita kehidupannya seperti apa? Timpal lainnya, selain itu Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan.